Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamuala manittabal huda dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya keburukan pemutus silaturrahim sungguh betapa buruknya orang-orang yang gampang bermusuhan dan suka memutuskan silaturrahim itu Perilaku orang fasik adalah suka memutuskan silaturrahim dan melakukan kerusakan di muka bumi merusak persaudaraan memecah belah persatuan orang-orang yang memutuskan silaturrahim diharamkan masuk sorga tidak akan masuk sorga orang yang suka bermusuhan orang yang suka memutuskan silaturrahim bahkan tidak diterima amal kebaikannya orang-orang yang suka memutuskan silaturrahim dan bermusuhan itu begitulah pesan Rasulullah lewat hadis riwayat imam muslim orang-orang yang memutuskan silaturrahim juga dilaknat oleh Allah laknat apa yang paling besar di dunia ini ketimbang laknat Allah dan itu ditimpakan kepada mereka yang suka bermusuhan menyakiti saudara dan memutuskan silaturrahim apakah jika kalian berkuasa jika kalian memimpin kalian melakukan kerusakan di muka bumi lalu kalian memutus-mutus tali silaturrahim memecah belah kelompok memecah belah kekuatan karena takut kekuasaanmu akan diambil dari kudeta innalillah merekalah penguasa yang dilaknat oleh Allah ditulikan pendengarannya dan dibutakan matanya dan yang menyebabkan seseorang itu suka bermusuhan dan memutuskan silaturrahim biasanya karena lemahnya akal mereka dan dangkalnya ilmu mereka tentang keutamaan silaturrahim itu padahal silaturrahim itu adalah jalan mudah masuk surga dan cepat mendapatkan bahasan dunia atau mungkin karena ada kesombongan di dalam hati orang yang tidak suka bersilaturrahim ini egois mengisolir diri menyendiri dan itu juga menunjukkan lemahnya keberagamaan orang yang suka bermusuhan dan memutuskan silaturrahim namun tanpa disadari sesungguhnya ada banyak tindak tanduk perilaku akhlak kita yang sesungguhnya tidak kita rasakan tetapi itu masuk dalam kategori memutuskan silaturrahim diantaranya adalah tidak suka bersedekah kalau ada keluarga yang dikunjungi tidak suka membantu keluarga yang dalam kesulitan tidak suka membawa oleh-oleh baru pulang dari jauh untuk keluarga itu salah satu bentuk memutuskan silaturrahim tanpa disadari juga tidak terbiasa memberikan hadiah ada keponakan yang baru saja khatam Quran ada saudara yang baru saja lulus sekolah dengan nilai yang baik atau tidak saling mengunjungi di Jakarta ini punya handphone punya mobil banyak cara untuk saling menyambung silaturrahim tapi dia malas malas berhubungan untuk menyambung silaturrahim kepada keluarganya tidak ikut bergembira kalau keluarga sedang bergembira ada keluarga sedang merayakan pernikahan anaknya jangankan ikut bergembira datang pun tidak mau padahal undangan seperti itu wajib hukumnya untuk didatangkan sungguh betapa mulianya orang-orang yang suka beri silaturrahim dan terlaknat orang yang memutuskan hubungan silaturrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati apakah jika kalian memimpin kemudian kalian melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturrahim mereka lah yang dilaknat oleh Allah ditulikan telinganya dan dibutakan matanya ya Allah lindungi bangsa kami dari pemimpin yang keras hati dan suka memecah belah di antara umat ini lindungi umat ini dari pemimpin yang keras hati yang suka memecah belah rakyatnya ya Allah jadikanlah kami dan pemimpin kami orang-orang yang bermulia hati orang-orang yang penuh kasih sayang untuk selalu menyambungkan silaturrahim dan menjaga persatuan walhamdulillahi rabbil ahlami dan menikmati